Di sini saya memakai GA3, Neoketan Boron, dan Monoke Lompos Pat agar bisa berjalan lebih sempurna Oke semangat pakirkan dan untuk rasikan amunisi di penyemputan terakhir pada Padegitan Grendel Ini saya kasih kubuk Monoke Lompos Pat atau MKP Saya kasih 6 sendok Ini merupakan aplikasi terakhir ya Di tanaman Padegitan Grendel Selanjutnya saya kasih kubuk Neokristalon Boron Saya kasih setengah sendok Atau 1 sendok teh Ini merupakan untuk isi terakhir ya Selanjutnya lagi untuk mempercapai proses Saya kasih GA3 atau Biges Ya saya kasih 10 tetes ya Ini merupakan racun terakhir untuk penyemputan tanaman Padegitan Grendel Supaya hasilnya melimpah Oke Sobat Tani Kita lanjut ke penyemputan Padegitan Grendel Di nutrisi terakhir Semoga bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah Ya semangat pagi untuk teman Tani Pada kesempatan kali ini Saya melakukan penyemprean terhadap Padegitan Grendel Yang untuk kali ini merupakan penyemputan terakhir ya Untuk bisa mendongkrak Atau mempercepat pengisian bulir Supaya bisa lebih maksimal lagi Dengan bebetimbang yang lebih maksimal lagi Ada pun nutrisi yang saya gunakan pada penyemputan terakhir ini Yaitu saya menggunakan pupuk monokalompospat Atau MKP Yang kali ini bertujuan untuk Memercepat pengisian bulir padi Agar tanaman padi Pengisiannya bisa mentok maksimal sampai pangkal Untuk selanjutnya saya kasih Neocrystalon boron Yang bertujuan untuk Mempercepat proses Dari Nutrisi-nutrisi yang ada di tanaman Untuk tersalurkan Untuk terpusatkan pada bulir padi Agar pengisiannya lebih maksimal Yang ketiga saya gunakan GA3 Saya gunakan 10 tetes Yaitu untuk membantu Percepatan pengisian bulir Di tahap-tahap terakhir ini ya Karena situasi tanaman sudah mulai Loyo dalam Pengambilan nutrisi Di sini saya Memakai GA3 Neocrystalon boron Dan monokalompospat Agar Bisa Berjalan lebih sempurna Di Batas-batas akhir Menjelang panen Untuk usia Padi Ketan ini Berkisar Sekitar 83 atau 82 hari ya Oke sobat tani Untuk penyampian saya Dari Mulai tanam Sampai Di penyampian terakhir ini Semoga bisa bermanfaat Bagi panjerengan semua Mudah-mudahan Hasil panen nanti Bisa Maksimal Dalam Timbang gabahnya Masih ada Bekas selasa beluk Karena memang Untuk MT2 ini Serangan beluk Luar biasa ya Tapi Alhamdulillah Hanya 1-2 yang kena Ini lah gambaran Padikutan Grendel Yang Sebentar lagi Mau disunat Perkiraan Sekitar 10 hari lagi Minimal 10 hari Mau dipotong ya Oke cukup sekian dulu sobat tani Dalam penyampian Penyampian terakhir Adapun tujuan dari Penyampian nutrisi ini Yaitu untuk percepatan pengisian bulir Supaya Bulir bisa mentok maksimal Bisa menambah Ton asal yang lebih maksimal lagi Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tani Salam sukses Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton